Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali di channel ini Pada video kali ini kita akan bahas tentang Cara setting print mirror Atau cara setting print terbalik Maksudnya disini adalah Bagaimana cara kita mengubah Agar hasil print Yang kanan menjadi kiri Atau yang kiri menjadi kanan Cara ini kita Perlukan disaat kita akan mencetak Seperti ID card atau Misalnya juga kita mencetak Kartu vaksin yang kita buat Seperti KTP Jadi saat kita mencetak kartu Atau ID card seperti KTP Kita harus mencetaknya Dengan posisi terbalik Karena kita nge printnya di bagian Dalam bahan ID card Oke sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum Subscribe silahkan klik subscribe Klik juga loncengnya Jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan Video ini ke teman Baiklah sekarang kita mulai Dan disini saya sudah siapkan Satu buah File Berbentuk jpg ya Oke kita lihat dulu Nah filenya ini saja teman-teman Oke sekarang kita Cetak gambar ini Menggunakan microsoft word ya Kita buka dulu microsoft word nya Oke kemudian kita masukkan gambarnya Caranya insert Picture Kemudian cari Tempat kita menyimpan gambarnya Ini ya Cara print terbalik Atau mirror Lanjut klik insert Oke anggap saja ini settingannya sudah pas Untuk ukuran tinggi dan lebarnya ya Kemudian kita langsung Cetak Gambar ini Caranya kita klik file Print Oke kemudian kita pilih printer yang akan digunakan Disini kita gunakan Epson L3 1 1 1 0 ya Kemudian kita klik printer properties Oke ini adalah halaman printer properties Epson L3 1 1 0 series Disini bagian utama Ini kita pilih kertas yang akan digunakan Dan saat ini kita akan gunakan kertas A4 ya Kemudian orientasi kita portrait saja Karena ini back setup nya portrait Terus jenis kertas Ini saya akan gunakan kertas HVS biasa Jadi disini kita pilih kertas standar Kemudian kualitas standar saja Berwarna Ya berwarna Pencetakan dua sisi ini Tidak usah kita atur Kita langsung ke bawah Oke ini tidak ada yang harus kita atur ya Lanjut kita ke bagian Pilihan lainnya Pada bagian pilihan lainnya Ini diatasnya sama ya Ukuran dokumen Kertas hasil cetak Terus ini tidak perlu kita atur Kita langsung ke bagian pengaturan tambahan Nah disini ada putar 180 derajat Kecepatan tinggi Terus yang paling bawah Gambar cermin Dan kebetulan ini Kita menggunakan bahasa Indonesia ya Jadi tulisannya gambar cermin Jadi ini kita conteng Kemudian klik Oke Kita coba Mungkin ini yang L1800 Ini bahasa apa ya Kita lihat dulu ya Oke ini bahasa Inggris ya teman-teman Jadi kalau bahasa Inggris Ini tulisannya Mirror image Mirror image Ini ya mirror image Tadi kita gunakan L3110 Kita lihat printer propertisnya Nah ini yang Epson L3110 Saya install menggunakan bahasa Indonesia ya Jadi Jika kebetulan di komputer teman-teman Settingannya menggunakan bahasa Indonesia Disini pilihannya Bagian yang kedua Pilihan lainnya Terus pengaturan tambahan Gambar cermin Kalau menggunakan bahasa Inggris Tulisannya Mirror image Oke kita kembali ke Epson L3110 Oke sekarang kita klik print Dan kita lihat hasilnya Apakah terbalik Sedang proses Oke kita lihat hasilnya Apakah terbalik Nah Ini teman-teman Jadi hasilnya Terbalik ya Nah Hasilnya terbalik Seharusnya kan Cara printnya disini Ini jadi Seperti ini Seperti cermin Jadi Jika kita putar Seperti ini Posisnya Bisa terbaca Teman-teman Kita coba Arahkan ke Oke jadi Kita sudah berhasil Setting Mirror Menggunakan Microsoft Word Kemudian bagaimana Jika kita Menggunakan Adobe Photoshop Jika kita Menggunakan Adobe Photoshop Caranya Kita klik file Print Kemudian Print setting Oh iya Ini kita pilih dulu Printernya ya Epson L3110 Ini kok banyak Satu Print setting Kemudian Kita langsung ke Pilihan lainnya Nah ini sama ya Gambar cermin Oke Kemudian Oke Lanjut Kita klik Print Nah jika pada Printer Yang kita gunakan Tidak ada Fasilitas Mirror image Atau Print terbalik Caranya kita Balikkan Gambar ini Secara manual Jadi Cara membalikkannya Ini di Microsoft Word ya Kita klik Gambarnya Kemudian Format Lanjut Disini ada Rotate Nah ini kita klik Pilih yang Flip Horizontal Ini ya Jadi Gambarnya Sudah dengan Posisi terbalik Atau seperti Mirror Cermin ya Nah Setelah kita Balik Seperti ini Kita tinggal Print dengan Cara biasa Tanpa setting Mirror image Karena Memang tidak ada Settingan Mirror image Nya Untuk di Photoshop Klik Gambar Image Kemudian Flip Canvas Horizontal Nah seperti ini Teman-teman Nah setelah Kita setting Seperti ini Tinggal kita Print Oke demikian Video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa tinggalkan komentar Dan bagikan video ini Ke teman Mohon maaf Atas kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih